Intro Sepakan bola Harwenro Adityo Dewanto menandai dibukanya turnamen futsal terbesar Prabowo Cup 2023 di Gor Depati Bahrin Pangkal Pinang pada Minggu 16 Juli 2023 malam. 104 tim futsal dari berbagai kabupaten atau kota di Bangka Belitung mengikuti turnamen yang memperebutkan total hadiah 30 juta rupiah dan Trophy Champion Prabowo Cup 2023. Dalam sambutannya, Bang Harwenro menyampaikan apresiasinya kepada seluruh generasi muda pecinta futsal atas pelaksanaan event ini. Dalam suatu pertandingan tentunya ada kemenangan dan kekalahan. Namun begitu, semua itu hanyalah soal hasil. Hal yang paling penting adalah menjaga sportivitas dan balutan prestasi olahraga. Rencananya, Prabowo Cup akan menjadi agenda rutin Bang Harwenro. Melihat antusias peserta yang begitu banyak, bonus hadiah pun akan ditambah agar semangat olahraga untuk prestasi terus meningkat. Harwenro berpesan agar anak-anak muda mengisi hari-hari dengan banyak hal positif. Bisa dengan olahraga, kesukaan dalam dunia pendidikan, dan berbagai hal yang memacu perubahan kehidupan. Posko Kemenangan Prabowo Presiden dan Harwenro DPR RI yang telah berdiri dapat dijadikan tempat berdiskusi berbagai kegiatan generasi milenial. Wah, anemonya luar biasa ya, futsal ya. Saya nggak nyangka loh, bisa seramai ini. Mungkin berikutnya kita akan bikin kompetisi serupa lagi ya, dalam waktu dekat ya. Yang penting kita mewadai aspirasi para pemuda, pemuda Bangka Belitung. Ini pertama-tama kita mulai dengan futsal, nanti berikutnya mungkin ada Mobile Legends, mungkin ada stand-up komedi, mungkin ada lomba akustik, gitu. Nanti apapun, nanti kalau ada masukan dari anak-anak muda Bangka Belitung, kita siap tampung. Nah, nanti bisa dikirim ke posko saya di Bangka Asri. Ya, nggak usah malu-malu anak muda, karena kita masih muda juga. Masih muda. Pak, pesannya Pak untuk anak muda, generasi muda apa pesannya Pak? Anak muda tetap bersemangat, kalian penentu nanti di pemilih 2024, jadi gunakan hak pilih Anda, jangan sampai golput, itu aja. Terima kasih. Terima kasih.